Jelang mudik lebaran aktivitas penyeberangan pelabuhan Roro Kuala Tunggal menuju Batam masih sepi. Bahkan penumpang banyak yang datang dari Batam dibandingkan yang berangkat dari Jambi. Meski demikian tiga kapal di pelabuhan Roro di standbikan, hal ini guna antisipasi lonjakan penumpang arus mudik melalui pelabuhan Roro Kuala Tunggal. Hingga saat ini aktivitas di pelabuhan Roro Kuala Tunggal belum terlihat ramai. Bahkan masih cenderung sepi penumpang yang berangkat menuju Batam. Begitu pula aktivitas kendaraan mobil ekspedisi parang maupun kendaraan pribadi. Di sini juga belum terjadi lonjakan kendaraan, bahkan masih standar atau seperti hari biasa. Terkait hal ini, koordinator penyeberangan pelabuhan Roro Kuala Tunggal abdi memenarkan bahwa hingga saat ini belum terdapat lonjakan penumpang dari Tunggal menuju Batam melalui kapal di pelabuhan Roro. Suasana keberangkatan pun masih sepi dan hanya banyak penumpang yang datang dari Batam menuju Kuala Tunggal. Menurut abdi, lonjakan penumpang akan terjadi tujuh hari jelang lebaran. Sebab saat ini aktivitas masyarakat masih cukup banyak, baik aktivitas kerja maupun sekolah yang masih belum libur. Sehingga pada tujuh hari jelang lebaran dipastikan terjadi lonjakan penumpang di penyemperangan pelabuhan Roro Kuala Tunggal. Diketahui pelabuhan Roro Kuala Tunggal merupakan yang strategis yang ada di dalam Provinsi Jambi. Sedangkan untuk aktivitas keberangkatan di pelabuhan Roro full waktu selama tujuh hari karena tiga kapal beroperasi untuk arus mudik lebaran tahun ini. Di penyemperangan di pelabuhan penyemperangan Roro Kuala Tunggal tujuan telaga pengur Batam sampai saat ini untuk arus keberangkatan masih bersifat normal. Jadi yang terjadi sekarang ini peningkatan penumpang kekenaraan yang datang dari Batam menuju Kuala Tunggal. Lebih lanjut abdi menambahkan jikapun nanti terjadi lonjakan penumpang tujuan Batam, maka nantinya pemudik akan diarahkan melalui pelabuhan LLASDP sebab kapal cepat juga tersedia di pelabuhan LLASDP namun hanya sedikit berbeda dari segi ongkos atau harga tiket.